Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KOD Hari ini kita kasih sebuah desain rumah yang bakal bikin kalian jatuh cinta banget Gak bisa bayangin kalau punya rumah kayak gini Seneng banget pastinya Exteriornya udah ganteng maksimal dan interiornya tuh nyaman banget Dengan ukuran rumah 8x10 meter 1 lantai dapat 3 kamar Dan masih ada indoor garden yang cantik dan segar di dalam rumah ini Dan bagi yang berminat menggunakan jasa kita boleh order desain via Sopi Linknya sudah ada di deskripsi Dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu melalui WA yang ada di deskripsi juga Semoga aja kalian yang lagi nonton dan belum memiliki rumah Semoga disegerakan memiliki rumah impian Oke Gak usah berlama-lama langsung aja pertama kita bahas exterior Konsep exterior rumah ini adalah minimalis kontemporer Dengan poin fasad ada pada beton di Splunk Kemudian masih kita sisakan sedikit halaman untuk arah penghujuan agar nuansa rumah lebih segar Sedangkan untuk atap rumah Hindu kita gunakan atap tipe pelana dengan satu trap Dan di sisi kanan atap terdapat lubang Lubang ini tepat berada di atas indoor garden Dan ada space 1 meter di ujung belakang sebagai laundry area Pada dinding fasad di belakang karpot ini kita hiasi dengan tali air berukuran 1 cm Gimana Sob? Sudah puaskan mantangin exteriornya Sekarang yuk kita masuk ke dalam Di balik pintu utama ini terdapat sebuah ruang tamu Dengan desain yang sangat estetik Meskipun ruang tamu tidak terlalu besar Hanya 2x4 meter Namun terlihat sangat elegan Karena penataan furniture yang tepat Dan adanya aksen dinding berestetika Untuk Udinah kalian bisa download Linknya ada di deskripsi Tinggal kalian klik saja Yuk sekarang coba kita melangkah ke belakang Di sana ada pajak Nah ini Sob Yang saya bilang tadi rumah ini sangat istimewa Baik secara estetika Kenyamanan maupun sirkulasi udaranya Karena tepat berada di tengah-tengah ruang dalam Terdapat sebuah indoor garden Dengan udara yang cukup bebas Hal ini memungkinkan pergantian udara yang maksimal Bada rumah keren ini Untuk indoor gardennya Tidak usah terlalu over tanaman Kasih saja 2 atau 3 tanaman Itu sudah cukup ya Sob Dan sekarang kita melangkah ke kamar anak Untuk kamar anak ini berukuran 2x3 meter Biar terkesan lega Sebaiknya pakai almari custom ya Sob Dan bagi yang berminat Menggunakan jasa kita Boleh order desain via Sobby Linknya sudah ada di deskripsi Dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu Melalui WA yang ada di deskripsi juga Sekarang kita berdiri di ruang keluarga lagi Dan dari ruang keluarga ini Kita melangkah ke ruang makan dan dabur Terima kasih telah menonton! Dan untuk backdrop TV Kita bikin simpel saja Biar tidak terkesan norak dan over Tadi kamar anak yang pertama sudah Sekarang kita menuju ke kamar anak yang kedua Pada kamar anak kedua ini berukuran 2x3 meter Dengan dominasi warna pink Kita coba hadirkan wansa feminim pada kamar anak ini Jika kalian penasaran dimana kamar utamanya Yuk kita antar kesana Tapi janji jangan ketiduran disini ya Sob Untuk kamar utamanya ini berukuran 3x4 meter Untuk jendelanya ada dua opsi Bisa kalian hadapkan ke belakang Bisa juga kalian hadapkan ke area indoor garden Ataupun juga bisa kedua-duanya Biar lebih seger tentunya Oke Sob Selanjutnya kita menuju ke kamar mandi Untuk kamar mandi ini berukuran 1,5x2 meter Masih bisa untuk wash towel Dan tentunya closet dan shower Oke Sob Terakhir kita menuju ke laundry area Dan untuk pembiayaan Dan untuk pembiayaan rumah ini estimasinya 300 jutaan Dan desain kali ini sesuai request dari Debbie Brustio Dan bagi yang mau pesen desain Kita masih off dulu Dan bagi yang mau request gratis Langsung aja tulis di komen Sekian semoga bermanfaat Dan bagi yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh order desain via Sopi Linknya sudah ada di deskripsi Dan sebelum order Boleh tanya-tanya dulu Melalui WA yang ada di deskripsi juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!